Seolah-olah para ilmuwan, doktor, politisi itu kan nggak ada artinya di mata Habib Rizik Karena dia sudah menduduki posisi imam besar Wah ini kan sudah sistem siah sebenarnya mas Tapi fenomena ini jarang dibaca oleh ulama-ulama yang menjadi muhid bin Ya iq yang menjadi muhid bin dan membaca fenomena ini, ini berbahaya untuk Islam Di lingkungan tradisi pesantren sendiri, banyak yang tidak menangkap sinyal bahwa Habaib di Indonesia akhir-akhir ini itu sebenarnya sudah 80% siah Saya melangkah muncul dalam diskursus ini Ini lah Allah mas, dibunci banyak orang nggak peduli Karena saya ingin membongkar bahwa Habib-Habib akhir-akhir ini sudah banyak yang siah Bisa lebih dispesifikan bahayanya itu apa ya? Bahayanya nanti seperti umat nabi sebelumnya mas Umat nabi sebelumnya itu kan ketika nabinya wafat Nggak selang kemudian, agama itu hanya seolah-olah dikuasai oleh keluarga-keluarga terdekat nabi Oleh karena itu nabi Muhammad membaca fenomena itu, tidak ingin mengulang sejarah itu Nabi sangat mewanti-wanti bahwa warusatul ambiya itu bukan duriah Warusatul ambiya ya ulama, para ulama Justru nabi tidak mengatakan pewaris para nabi itu adalah keturunanku, tidak Justru pewarisku adalah para ulama Warusatul ambiya, al-ulama warusatul ambiya Dan nabi betul-betul juga dengan sangat keras ingin menghentikan sistem paternalistik jahiliyah Yang lebih mengedepankan pada penasaban yang menggantungkan pada sistem laki-laki Bahkan saking ekstrimnya pada saat itu, sebelum nabi datang Perempuan bisa saja dibunuh hidup-hidup karena tidak bisa membanggakan komunitas itu Dan ini ditentang oleh nabi Sampai Allah secara langsung memberikan contoh kepada umat Islam Generasi putra nabi yang putra itu kan Nggak ada yang mengeluarkan generasi berikutnya mas Wafat pada saat masih usia-usia anak-anak Yang sampai dewasa, sampai nekah itu kan Fatimah Artinya Allah memberikan contoh nabi dengan keberlangsungan Fatimah Sebagai kantor kebudayaan yang dialami oleh masyarakat Arab Jahiliyah Yang menggantungkan anak itu dari laki-laki Nah, nabi Muhammad yang dalam tanda putih disisakan oleh Allah itu yang Fatimah Ini sebenarnya kan kantor kebudayaan dari nabi secara langsung Dari Allah secara langsung melalui fenomena kehidupan nabi Untuk mengkantor kebudayaan Arab Jahiliyah Dan ini searah dengan kantor konsepsional yang diberikan oleh nabi kepada masyarakat Jahiliyah Untuk tidak mendewa-dewakan tentang keturunan laki-laki Terima kasih mas Bahayanya terhadap Islam itu sendiri kira-kira sedikit saja secara umum Kalau agama Islam menjadikan berbasis nasab itu bagaimana secara jangka panjang Oh, bahayanya nanti Habib tidak berilmu mau tidak mau harus diikuti Karena punya legitimasi cucu nabi Padahal Habib bodoh, jahil dan itu kan sudah dipidatokan mas Satu Habib jahil bodoh Itu lebih mulia daripada 70 ulama Ini kan sudah dipidatokan mas Ini kan perpaya untuk Islam ini mas Sangat bahaya Sangat bahaya Sehingga yang jadi rujukan nanti yang penting nasabnya baik Meskipun tidak berilmu Ini tidak ada bedanya dengan mohon maaf sistem syiah mas Syiah itu kan sistem kenasapan dari jalur ahlubet Sehingga profesor di mata imam Sosok yang diimamkan dalam tradisi syiah Itu dalam ketiak para mullah, para imam Profesor itu tidak ada artinya dalam sistem mullah mas Dalam sistem imam mas Sama seolah-olah para ilmuwan, doktor, politisi itu kan tidak ada artinya di mata Habib Rizik Karena dia sudah menduduki posisi imam besar Wah ini kan sudah sistem syiah sebenarnya mas Tapi fenomena ini jarang dibaca oleh ulama-ulama yang menjadi muhidbin Kiai-Kiai yang menjadi muhidbin dan membaca fenomena ini Ini berbahaya untuk Islam ini Berbahaya Ini agak keras ini mumpung syiah publik ini Terima kasih Sedikit hal dari Kiai Tamang ya Ini jadi kelihatan sikap Israel terhadap Iran Coba yang ditarget, ditembak siapa? Bukan mulahnya Tapi ulamanya, ilmuannya, para profesornya Karena itu yang membunuh kekuatan Iran Profesor nuklir, profesor elektronik Itu target-target dibunuh Mosad itu Kenapa tidak membunuh ulama-ulamanya? Iya apa? Wow, iya Jadi yang menjadi penyangga kekuatan Iran sekarang itu para ilmuannya Tetapi yang memegang kekuasaan para mulahnya Dan bangsa Israel itu paham sekali kekuatan bangsa Iran itu di ilmuannya Itu dari zaman Raja Pertama Sirus yang agung, Darius Kekaisaran apa? Sasanit Itu sangat menghargai ilmuannya Di saat mereka sangat berjaya ya Jadi tidak kepikiran bang Mosad itu membunuhi mulah Tidak ada gunanya Tapi membunuh ilmuannya Ilmuwan-ilmuwan syiah ini malah penting Coba dipikir Betul, betul, betul Jadi orang di luar orang syiah Orang Israel sendiri Itu menganggap aset terpenting bangsa Iran Itu di para profesor, para doktor Yang jadi target pembunuhan Mereka tidak niat membunuh para mulah siapa Itu tidak penting Tapi membunuh ilmuannya itu penting Karena sekali ilmuwan Sekali ulama dalam hal ini bukan ulama agama ya Itu aset bangsa itu kayak dirampok Aset bangsa itu dirampok Itulah kagetnya Kan kita sudah sering kan itu Berarti itu masukin ya Kalau ingin membuat Indonesia tertinggal Habibnya dibesarkan Ilmuannya dibunuhi semua Iya itu Agama Islam Ya itamah menegaskan bahwa bukan agama nasab Dan itu saya baca sebagai dari Akar kultural dari pemahaman itu Begitu ya Apabila ada sekelompok Yang menyatakan Al-Fatih baik secara langsung Walaupun itu langsung Bahwa agama Islam itu adalah agama nasab Nah itu bagaimana Alhamdulillah sampai detik ini Yang menjadi arus utama ke Islam Itu belum ada yang menyatakan itu Hanya kelompok kecil yang lebih Mengedepankan Islam Seolah-olah brandnya itu di nasab Seperti kaum Ba'alwi yang ada di Indonesia Ini kan luar biasa Asrof Sadat dari Wali Songo Itu betul-betul menjadikan nasab itu Sebagai sebuah nilai historis Yang berlangsung secara biasa dan Wajar-wajar saja mas Bahkan ketika Ba'alwi memasukkan Ubedillah di jalur nasab Wali Songo Kiyai-Kiyai juga gak protes Gak marah dan lain sebagainya Jadi Wali Songo ada yang Menghubungkan ke Ubedillah Itu biasa-biasa saja Enggak marah Kiyai-Kiyai Karena memang nasab itu historis Apalagi nasab yang jauh Yang menjadi persoalan kan gini mas Ba'alwi itu Yang khususnya di Indonesia Yang 10 tahun terakhir ini Aneh sekali Betapa pentingnya nasab bagi mereka Sehingga untuk mempertahankan nasab itu Dipertahankan melalui lintas disiplin ilmu Oh luar biasa ini Misalnya Dia memakai Enggak segan-segan Menggunakan konsep tawhid Untuk mempertahankan nasab Misalnya Tidak ditemukannya suatu data Bukan berarti tidak ada Ini kan konsep ketuhanan mas Tidak ter Apa Terdeteksi secara empiris Dalam batas indera manusia Bukan berarti Allah itu Tidak ada Sebenarnya konsepnya akan ke sana Untuk konsep ketuhanan Sebenarnya itu Tapi dijadikan dalil Untuk membela nasab Misalnya lagi Konsep Suhrawal Istifadah Itu kan konsep Terkait dengan Pembagian waris Untuk nasab-nasab terdekat Tapi setelah Suhrawal Istifadah Dijadikan dalil Untuk membela nasab Yang jauh Yang sudah tidak terdeteksi Selama 5 abad lebih Misalnya Ini kan namanya Membela nasab Dengan berbagi lintas disiplin ilmu Kemudian lagi Membela nasab Dari perspektif sentis Contohnya apa Mereka ingin membela nasab Dengan menghadang Uji tes DNA Dengan mengharamkan tes DNA Itu artinya kan Dia ingin membela nasab Dengan lintas disiplin Sentis Untuk menolak DNA Biar tidak diketahui Kedustaan itu Misalnya Dan ada juga Untuk membela nasab Bali Dengan Dengan Mempertahankan nasab Ini kan Pembodohan masal yang luar biasa Harus dibongkar Harus dibongkar Dr. Sugeng Saya sangat menghormati Karena beliau Apapun yang terjadi Beliau membongkar dari sisi Ilmu pengetahuan Keimat membongkar dari sisi khas naturals Prof. Manakhir Ali Membongkar dari perspektif Filologi Untuk membangun satu Kesadaran publik Yang selama ini Bahkan Mohon maaf Di lingkungan tradisi kesantren sendiri Banyak yang tidak menangkap Sinyal bahwa Habaib di Indonesia Akhir-akhir ini Sudah 80% siah Makanya Konsep kenasabannya itu mencuat Sebagai mana seperti di Iran Konsep kenasabannya mencuat Saya melangkah Muncul dalam diskursus ini Laholah mas Dibunci banyak orang Tidak peduli Karena saya ingin membongkar Bahwa Habib-habib akhir-akhir ini Sudah banyak yang siah Galak saya ini mas Ben Kiai-Kiai Yang mukhibin-mukhibin ini sadar Dan Keimat itu Betul-betul pejuang Nahudatul ulama Karena sadar betul Tradisi ANU ini Sekarang ini mau dikooptasi oleh Tradisi siah Lewat bahasa Habib Atas nama Alusinabal Jamaah Mereka itu Omong kosong Kalau Alusinabal Jamaah mas Karena tradisi yang sudah Keluar secara publik Itu tradisi siah Terima kasih mas